Intro Ditemui saat rapat panja pembahasan DIM Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja secara virtual di Gedung Nusantara 1 DPR RI Senayan, Jakarta baru-baru ini. Anggota balek DPR RI Fauzi Amro optimis, ekonomi Indonesia segera membaik pasca pandemi COVID-19 mengingat Indonesia selamat dari resesi ekonomi akibat pandemi virus corona tersebut. Fauzi mengungkapkan keberhasilan Indonesia melewati ujian ekonomi tersebut disampaikan oleh media asal Amerika Serikat, Politico. Dalam risetnya, Politico memberikan ranking kepada 30 negara berdasarkan hasil kinerja di sektor kesehatan dan ekonomi. Menurut saya, pemahaman kita tentang ekonomi secara global itu, khususnya Indonesia, bertahap kita lakukan pemulihan lewat New Normal, dan pemerintah dalam konteks pandemi ini sudah hampir mengalokasikan Rp450 triliun, mungkin sudah hampir Rp1.023 triliun untuk alokasi pengantasi pandemi COVID-19 ini. Terkait pertumbuhan ekonomi Indonesia pasca pandemi COVID-19, Fauzi mendukung pemerintah mengambil langkah progresif untuk menyelamatkan perekonomian nasional untuk penanganan pandemi COVID-19 yang membahayakan perekonomian nasional dalam pemulihan ekonomi nasional akibat dampak negatif dari pandemi virus corona. Kita lihat bahwa sadar bahwa perekonomian di 220 negara tidak hanya di Indonesia itu mengalami stagnan dan drop. Pertumbuhan ekonomi kita dari 5,2 sekarang 2,3, mungkin ekstrimnya pada 0,2 seperti itu. Habibie dan Temi, TVR Parlemen, melaporkan.